Satuan Lalu Lintas Polres Tabas Palembang telah memulai operasi Patu Musih 2024 yang dilakukan di Sempang Caritas Kota Palembang. Operasi ini dimulai dari tanggal 15 hingga 28 Juli 2024. Satuan Lantas Polres Tabas Palembang laksanakan operasi Patu Musih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Target dari operasi ini adalah kendaraan roda 2 atau roda 4 yang melanggar aturan. Brigadir Polisi Anpalius bersolid Satu Lantas Pos Caritas mengatakan telah melakukan kegiatan rutin sekaligus operasi Patu Musih dengan menargetkan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Untuk hari ini diberitahukan kepada masyarakat seluruh Lantas Palembang, semuanya di Indonesia ini operasi Patu mulai berlaku tanggal 15 sampai tanggal 28. Jadi masyarakat misalkan jangan melanggar lalu lintas, terutama menggunakan handphone, pakai sabun selamat, jangan pakai helm, bergonceng lebih dari satu data yang lain dan banyaknya. Personel Satu Lantas Pos Caritas telah melakukan penertiban terhadap pelanggar lalu lintas, berupa menerobos lampu merah serta pengendara di bawah umur. Pengendara yang melanggar aturan akan terkena sanksi berupa sanksi tilang. Brigadier Polisi Ahan Palius juga menghimpau agar masyarakat tetap patuh terhadap hukum, taat aturan lalu lintas agar semua pengendara terhindar dari kecelakaan.